yang bener-bener minta tolong sama yang mampu angin Pak Tenturu anak buah papa dan masih belajar bersama dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di cuplikan trailer Sinetron Love Story The Series untuk episode nanti sore pada hari Senin tanggal 26 Juli tahun 2021 yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini langkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari Sinetron kesayangan kalian di channel ini namun sebelum lanjut ke videonya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas oke sob saya akan mengaksan dari kota mana saya menggemar setia Love Story The Series silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar oke sob kita langsung saja ke episode yang pertama dan di episode kali ini kita pun disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan lagi di adegan yang pertama setelah kita ketahui kalau Tante Dinda yang nyinyir ini dia meminta Ken untuk bergabung di perusahaan Papah Wilantara dan di adegan ini terlihat Ken yang sudah menyetujui ibu tirinya itu untuk bergabung di perusahaan Papahnya itu di sisi lain Ken juga meminta izin sama Om Arga bahwa dia akan ikut kerjasama bareng Papahnya namun disini Tante Emi yang sudah curiga sama Tante Dinda dan memberitahu kepada si Ken kalau dia sudah dimanfaatin oleh ibu tirinya karena Tante Emi melihat gerak-gerik Tante Dinda yang mulai mencurigakan semoga aja Ken bisa bertindak tegas untuk mengambil keputusannya itu dan di scan yang lain terlihatlah Ken yang sedang mengeluh lantaran dia melihat Maudie yang membantu mamahnya di kontrakan barunya mamah Anita karena disini Ken sudah tahu kalau Maudie akan dimanfaatin lagi oleh Tante Anita kita doakan saja semoga Maudie kali ini tidak akan mudah terpercaya dengan ucapan-ucapan manisnya mamah Anita di scan selanjutnya setelah kita ketahui kalau kenyataan Sierra ini yang ingin memiliki si Ken dan di adegan ini terlihat Sierra yang sangat histeris lantaran dia selalu melihat kebahagiaan Ken dan Maudie karena dia merasa cemburu melihat adegan itu dia juga mengubrak ngabrik kamarnya dan di sisi lain setelah Sierra memurung di kamar disini terlihatlah Renali yang sangat tidak terima karena kesedihan anak tercintanya itu yang dibuat oleh Ken kecewa tentunya Renali juga tak akan hanya tinggal dia dia juga menyuruh anak buahnya untuk menghabisi si Ken dan Renali juga akan menghabisi Maudie dengan rencana busuk dan liciknya itu apakah yang akan dilakukan Renali terhadap Ken dan Maudie di episode nanti sore? oke sob kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati